Lebih dari 35 warga menjadi korban keracunan, diduga usai menghirup gas beracun dari pabrik kimia di desa Kuta Megar, kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beberapa di antaranya merupakan balita dan lansia. Menurut keterangan saksi, korban keracunan gas ini rata-rata mengalami muntah-muntah, sehingga perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namanya siapa? Ilham. Ada berapa orang yang di keluarga ibu yang kena keracunan? Kalau di keluarga sih ada empat. Mama, adik perangkan, ini sama aku. Itu karacunan apa? Ini, kastik soda. Kastik soda. Kalau anak kecil banyak gak yang kena? Ada sih, beberapa ada, lumayan banyak. Dari pabrik apa itu? Pabrik, Pinodelli. Terus yang dilihat ke jalannya apa aja ke anak kecil ini, ibu? Kalau cilisnya muntah. Yang ini tadi muntah. Muntah ya? Langsung muntah aja ya, jadi langsung dibawakan ke sini. Muntah ya, mas kirinya. Menurut keterangan humas PT Pindodelli, keracunan yang menimpa puluhan warga bukan karena ada kebocoran dari pipa. Namun, kebocoran disebabkan oleh kesalahan teknis proses pembakaran bahan kimia jenis CL2 yang tidak sempurna. Sehingga keluarga sedari pipa pembuang dan menyebar hingga terhirup oleh warga yang tinggal di sekitar pabrik. Pihak pabrik meminta maaf kepada seluruh warga dan siap bertanggung jawab atas peristiwa keracunan tersebut. Sejumlah warga membaik setelah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pula. Sejumlah korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!